Memasuki masa libur akhir tahun, jasa penyewaan bus pariwisata di Cianjur kebanjiran pesanan. Kebanyakan warga mengisi momen pergantian tahun dengan berwisata keluar daerah seperti Pangandaran, Jogja, dan Bali. Momen pergantian tahun banyak digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga keluar daerah. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemesanan bus pariwisata di beberapa penyedia jasa penyewaan bus di Cianjur. Pesanan penyewaan bus sejak dua minggu terakhir terus meningkat. Bahkan jelang pergantian tahun nanti seluruh bus habis disewa para wisatawan dari dalam maupun luar daerah Cianjur. Mulai dari komunitas, sekolah, dan warga masyarakat memilih menggunakan bus pariwisata untuk berwisata keluar daerah. Sementara ini kita sudah penuh ya, tapi kadang suka ada cancelan juga kayak gitu. Itu dari mana Pak? Dari Cianjur sendiri, pemasannya, atau dari luar daerah? Dari Cianjur ada kebanyakan sih di luar daerah. Untuk jasa penyewaan bus dibanderol mulai dari 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Tak hanya jasa penyewaan bus, sejumlah penyedia jasa wisata pun kebanjiran pesanan destinasi wisata pada masa libur akhir tahun ini. Bahkan sejak satu bulan lalu, masyarakat sudah ramai memesan paket wisata ke luar daerah. Masyarakat banyak menggunakan jasa perjalanan wisata karena dianggap lebih mudah dan praktis. Untuk itu, pemesanan paket wisata di tempat ini meningkat hingga 70 persen dibandingkan hari biasanya. Dari beberapa komunitas, instansi, maupun beberapa tur sekolah, ada banyak beberapa peningkatan. Di antaranya tur-tur ke luar kota maupun di dalam kota yang sendiri. Paket wisata yang ditawarkan mulai dari harga dari 700 ribu rupiah per orang hingga 3 juta rupiah per orang. Bungi Catria melaporkan untuk NET.